Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Heri di berkah tutorial Sobat berkah di video kali ini saya akan berbagi Tentang bagaimana cara melakukan cloning browser chrome ya Dan ini satu paket beserta dengan file extension yang ada di dalamnya ya Jadi nanti sobat tidak perlu melakukan download satu persatu ya Jadi nanti akan secara otomatis masuk ke cloningan browsernya ya Oke yang pertama di klik Ini akun yang pertama ya sudah login Kemudian di pojok kanan atas ada pilih menu tambahkan Kemudian lanjutkan tanpa akun Isikan saja sebagai contoh satu ya Oke Ini sudah jadi ya cloningan pertama Lalu di cloningan pertama ini kita siapkan dulu file extension apa saja Yang ingin kita pasang di browsernya ya Sebagai contoh saya pertama download pvn ya Saya biasa pakai pvn yang gen matte ini Karena menurut saya pvn ini lebih stabil ya Dan akurasinya juga bagus Kemudian kelebihan lain ini bisa mendapatkan yang premium selama 7 hari dengan gratis ya Caranya cukup daftar dengan email Nah untuk lebih jelas mungkin di video berikutnya nanti saya akan membuatkan khusus untuk cara daftar yang pvn gen matte ini ya Nah kebetulan saya sudah daftar Dan saya akan coba loginkan langsung ya Jadi kalau misalkan nanti sudah login di cloningan yang pertama Otomatis nanti di cloningan lainnya juga akan sudah terloginkan ya Jadi sudah otomatis Ini bisa dipakai selama 7 hari ya Dengan beberapa negara ya yang bisa diakses Jadi tidak terbatas ya Kalau untuk yang pre itu memang hanya 4 negara saja yang bisa dipakai Kalau misalkan sudah didaftarkan yang trial 7 hari itu bisa lebih dari 4 ya Nah saya coba contohkan dulu ini kebetulan sudah punya saya sudah didaftarkan emailnya Oke kita masukkan passwordnya Oke kita coba lagi Untuk password itu harus ada huruf besar Kemudian ada angka ya dan ada simbol Nah ini sobat ya kalau sudah berhasil didaftarkan yang 7 hari premium itu bisa kebuka ya Yang terkunci tadi Jadi banyak negara yang kita bisa pakai di pvn ini Oke yang kedua file extension yang kita butuhkan Sepup timezone ya Ini fungsinya untuk update lokasi IP ya Tambahkan saja ke chrome Jangan lupa nanti masing-masing dikasih tanda pin ya Lanjut Untuk file extension yang ketiga Sebagai contoh Sebagai contoh looper for youtube Ya Ini untuk memutar ulang ya Jadi secara otomatis Di videonya nanti tidak akan berhenti ya Untuk mengejar jam tayang Oke dan terakhir Ada youtube non stop ya Fungsinya agar nanti video tidak berhenti ya Jadi akan terus memutar 24 jam non stop ya Oke dikasih pin saja semuanya ya Jadi ini di chrome yang kita buat Ini ya di chrome yang kloningan pertama Nah selanjutnya buka yang induk ya Di browser chrome yang induk Klik tambahkan selanjutnya Sekarang yang Kedua ya Close saja Buat lagi disini ya Di chrome induk Klik tambahkan Sekarang yang Ketiga Oke Oh maaf Kemudian yang dari sini ya Harus dari yang induk ya Sekarang yang keempat Oke saya contohkan Cloningan chrome nya Empat dulu ya Nanti sobat bisa Melanjutkan Sesuai kebutuhan ya Jadi ini yang Kedua Ketiga Dan keempat ya Itu belum terisi ya File extension nya Caranya masuk ke Drive C Pilih user Nanti ada nama komputernya Yang nama RDP ya Kalau saya Mi tadi ya Di view Pilih hidden ya Checklist hidden nya Agar muncul ada App data Pilih app data Pilih lokal Google Chrome User data Cari disini ada Profil 1 2 3 4 Yang sudah kita buat Nah caranya Sobat nanti tinggal buka Yang profil 1 File nya semua Di control A Kemudian copy Dan Dipastikan ke Profil 2 Lalu dipastikan lagi Ke profil 3 Dan Terakhir ke Profil 4 Nah Jangan lupa Di checklist Masing-masing ya Checklist Kemudian Pilihnya yang Skip Yang tengah ya Kemudian Pilih replace Pilih skip Lagi Ini juga Sama Ini juga Terakhir Skip Dan Replace Oke Kalau sudah Kita close Aja Kita coba buka Di refresh dulu Ini yang Cloningan pertama Yang sudah kita Input manual File extension nya ya Nah kita coba Buka yang Cloningan Kedua 3 4 ya Kita atur Posisinya Oke Kita cek Nah ini Sobat sudah Terisi otomatis ya Untuk file extension nya Jadi Tidak perlu Kita capek-capek Untuk mendownload Di masing-masing Cloningan ini ya Yang ketiga ya Yang ketiga juga sama Sudah ada Dan terakhir yang Keempat Kita cek Iya Yang keempat juga Sudah ada ya Jadi semuanya Sudah terisi Otomatis Kemudian Kita cek Untuk VPN nya Apakah sama Sudah login Nah ini Sudah login Jadi sobat Ini Negara-negaranya Banyak ya Kita cek Yang Berikutnya ya Ini juga Sama Sudah login ya Sudah terbuka ya Masing-masing Negaranya Dan Terakhir Yang Kedua ini Ini juga Kita cek VPN nya Apakah sudah login Ini sudah Nah ini Negara-negaranya Juga sama Sudah bisa Langsung Dipakai ya Jadi tidak perlu Login Secara manual ya Jadi sudah Secara otomatis Sudah terloginkan Nah Kalau misalkan Ingin menambahkan lagi Tinggal ditambahkan Dari sini ya Klik Tambahkan lagi Sekarang Melanjutkan Misalkan 5 Oke Ini sudah dibuat Nah caranya Tinggal ulang Seperti yang tadi ya Masuk ke Drive C Pilih User Kemudian pilih Nama Komputernya Pilih App data Lokal Google Chrome User data Disini sudah ada Muncul Profil 5 Nah Misalnya di copy Dari profil 4 3 2 ya Tinggal Pilih saja Nanti Pastikan ke Yang dibuat tadi Yang baru Yang 5 ya Jangan lupa Di checklist Kemudian Pilih skip Dan Replace ya Oke Sudah sobat ya Kita close Kita close saja Kita coba buka Yang file kelima Oke Ini sudah ada ya Kita lihat Nah ini sudah ada Untuk file extensionnya Sama ya Sudah terisi otomatis Kita coba cek VVN nya Dan VVN nya Juga Sama Sudah Terlogin Kan Jadi caranya Seperti itu Sobat ya Untuk memudahkan Kita ya Jadi Capek di awal Ya Untuk memasukkan File extensionnya Di Profil 1 Nah baru Selanjutnya Tinggal di copy paste Seperti cara yang Sudah dijelaskan Tadi ya Oke Segitu Mungkin untuk Videonya Semoga Bisa bermanfaat Untuk di next video Saya akan menjelaskan Tentang Masalah RDV Untuk mengejar Jam tayang Dan apa saja Trik-triknya Untuk itu Jangan lupa Bagi yang belum Subscribe Silahkan di subscribe dulu Agar tidak ketinggalan Untuk Video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh